Oke ketemu lagi di channel MATLAB Kali ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang logaritma Nah ini materi yang akan dipelajari di kelas 10 ya Jadi kalau bagi kalian yang baru masuk SMA Mungkin ini pertama kalinya kalian ketemu materi ini Karena belum ada atau tidak dipelajari di SMP Nah apa sih logaritma? Logaritma ini kaitannya sangat erat dengan perpangkatan Misal kita punya perpangkatan 2 pangkat 3 sama dengan 8 Secara matematika kalau ditanyakan 2 ini apanya? Apanya 3 dan 8? Ya 2 ini jelas akar pangkat 3 dari 8 Lalu kalau ditanyakan 8, 8 ini ya 2 dipangkatkan 3 gitu kan? Nah sekarang kalau ditanyakan 3, 3 ini apanya? 8 dan 2? Kalau secara verbal mungkin gampang jawabnya Ya 3 ini pangkatnya, tapi secara matematika gimana nulisnya? Nah bingung kan? Maka muncullah materi logaritma Ya 3 ini bisa kita tulis menjadi basis 2 log 8 Jadi dengan kata lain logaritma ini alat untuk mengekstrak pangkat Ya mengekstrak suatu perpangkatan Oke Nah Jadi secara umum kalau misalnya kita punya perpangkatan A pangkat B sama dengan C Ini bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma Basis A log C Nilainya adalah B Ya Basis A log C sama dengan B Oke contoh misalnya 2 pangkat 5 sama dengan 32 Coba bentuk logaritmanya gimana? Basis 2 log 32 sama dengan 5 Oke Lagi misalnya 6 pangkat 2 sama dengan 36 Bentuk logaritmanya gimana? Basis 6 log 36 sama dengan 2 Sekarang gimana kalau ada logaritma kayak gini? 12 log 144 Coba nilainya berapa? Ayo ruas kanan pada logaritma apa? Itu kan pangkatnya Berarti sama aja gini 12 Pangkatin berapa sih biar hasilnya 144? Jawabannya ya 2 Simpel ya Sekarang gimana kalau gini? Misalnya 7 log 2x tambah 1 Nilainya 2 Berapa nilai x-nya? Coba ubah dulu ke bentuk pangkat 7 pangkat 2 sama dengan 2x tambah 1 7 pangkat 2 berapa? 49 9 sama dengan 2x tambah 1 Kedua ruas kurangi 1 48 sama dengan 2x Maka kita peroleh x-nya adalah 24 Gampang ya? Nah sekarang kita ke sifat-sifat logaritma Ada beberapa sifat-sifat logaritma yang wajib kalian ketahui Ini akan mempermudah perhitungan kita Yang pertama Kalau ada basis A log A Gimana kalau basis dan numerusnya sama? Maka nilainya itu pasti Ayo berapa? A pangkat berapa biar jadi A? 1 kan? Basis A log A nilainya adalah 1 Jadi kalau basis dan numerus sama? Maka nilainya 1 Sifat kedua Gimana kalau basis A log 0? Eh, basis A log 1 Basis A log 1 A pangkat berapa biar hasilnya 1? Ya pangkat 0 Jadi kalau numerus 1 Maka nilainya adalah 0 Sifat ketiga Basis A log B Ditambah basis A log C Gimana kalau ada penjumlahan logaritma dengan basis sama? Maka numerusnya kalian kalikan Ini sama saja dengan basis A log B kali C Oke Numerusnya kalian Contoh misalnya Basis 2 log 24 Ditambah basis 2 log 1 per 3 Ayo gimana? Kalau manual kan susah 2 pangkat berapa coba yang hasilnya 24 Ada nggak? 2 pangkat berapa yang hasilnya 1 per 3 Nah disini kita memerlukan sifat untuk nyari nilai ini Ini bisa kita tulis Basis 2 log 24 Karena ini jumlah Berarti kan jadi kali Kali 1 per 3 Jadi basis 2 log 8 Nah sekarang bisa kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 3 kan? Jadi jawabannya adalah 3 Oke Nah sekarang lanjut sifat ke 4 Kalau di sifat ke 3 Kalau ada penjumlahan logaritma Dia jadi perkalian numerus kan? Nah sekarang gimana kalau pengurangan? Basis A log B dikurangi Basis A log C Kalau ada pengurangan logaritma dengan basis yang sama Maka numerusnya sebaliknya dari yang tadi Tadi kali Berarti sekarang Bagi Basis A log B per C Contoh Berapa nilai basis 5 log 100 Dikurangi basis 5 log 4 Ayo berapa? 5 log 100 Ada nggak? 5 pangkat berapa coba yang 100? Atau ini? 5 pangkat berapa yang hasilnya 4? Susah kan? Nah kita gunakan sifat ini sama aja dengan basis 5 log 100 dibagi 4 Bagi karena sini kan kurang Sama aja dengan basis 5 log 100 dibagi 4 25 5 pangkat berapa? Coba yang hasilnya 25 Makanya jawabannya ya 2 Oke simpel ya Sifat ke 5 Gimana kalau ada pangkatnya sekarang? Misalnya gini Basis A log B pangkat N Numerusnya ada pangkatnya Nah pangkat pada numerus Ini bisa kalian pindahin ke depan Dijadiin pengali Jadi ini A log B pangkat N Sama aja dengan N kali Basis A log B Contoh misalnya Kita udah tau Basis 2 log 8 itu kan 3 Coba kalau dengan mengurangkan sifat ke 5 Gimana caranya? Basis 2 log 8 itu sama aja dengan basis 2 log 2 pangkat 3 Nah ini kan numerus berpangkat nih Pangkatnya ke depanin Jadi 3 kali Basis 2 log 2 Sementara 2 log 2 A log A tadi berapa? 1 kan? 2 log 2 ini nilainya 1 3 kali 1 Ya 3 Jadi jawabannya adalah 3 Oke Next Sifat ke 6 Gimana kalau dua-duanya berpangkat? Maksudnya Gimana kalau basisnya berpangkat Dan numerus berpangkat? Misalnya A pangkat M Log B pangkat N Ini bisa kita ubah menjadi N per M kali A log B N per M kali A log B Contoh misalnya kalian mau nyari berapa nilai dari basis 4 log 8 4 pangkat berapa ya? Coba yang hasilnya 8 Ada nggak? Nah kita cari gunakan sifat yang barusan 4 itu kan bisa diubah menjadi 2 pangkat 2 Log 8 Itu 2 pangkat 3 Nah sifat yang barusan mengatakan ini akan menjadi N per M Atau berarti disini berapa? 3 per 2 Kali 2 log 2 2 log 2 kan 1 3 per 2 kali 1 Ya 3 per 2 Oh ternyata 4 log 8 sama dengan 3 per 2 Jadi kita gampang Oh ternyata 4 dipangkatin berapa biar jadi 8? Ya pangkatnya ternyata 3 per 2 Nah sekarang sifat ke 7 Gimana kalau kita mau menukar basis dan numerus A log B Bisa nggak numerus dan basis ditukar? Ya bisa Dia menjadi 1 per B log A Contoh misalnya Kita mau nyari berapa sih 16 log 2 nilainya 16 pangkat berapa coba yang hasilnya 2? Nah kita balik aja Ini menjadi 1 per 2 log 16 1 per 2 log 16 berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? 4 kan? 1 per 4 Jadi kalau gitu 16 log 2 nilainya adalah 1 per 4 Oke lanjut sifat ke 8 Misalnya ada basis A log B per basis A log C Kalau ada pembagian logaritma basisnya sama Kalian lihat numerus bawah dan numerus atas Ya ini akan menjadi C log B C log B Misalnya Berapa? 2 log 25 per 2 log 5 Coba berapa? Ini sama dengan 5 log 25 5 dari mana? Numerus bawah 25 ini dari numerus atas 5 log 25 hasilnya adalah 2 Simpel ya 8 Sekarang sifat ke 9 Sifat ke 9 gimana kalau ada perkalian logaritma Misalnya A log B kali B log C kali C log D Ayo Kalau perkalian logaritma kayak gini Ini mesti lanjut D log E boleh Atau seterusnya dilanjut lagi boleh Kalian lihat kalau ini sama Ini sama Ya ini sama Maka lihat awal dan akhirnya Ini akan menjadi A log E Ngerti gak? A log B kali B log C kali C log D Akan menjadi A log D Dengan syarat ini harus sama ya Contoh misalnya 2 log 7 kali 7 log 5 kali 5 log 16 Berapa coba? Basis 2 log 16 2 log 16 berapa? 2 pangat berapa coba yang hasilnya 16? Jawabannya adalah 4 Oke Nah sementara sifat logaritma saya bahas 9 dulu Sekarang kita ke contoh soal Ya Oke contoh pertama Ini soal UMPTN 95 Ujian masuk perguruan tinggi negeri Ya kalau sekarang SBM PTN Jika 9 log 8 Sama dengan 3M Berapakah nilai 4 log 3 9 log 8 9 log 8 nilainya 3M Gini Gini nanti kita harus mencari keterkaitan angka yang ada ini Ada 9, 8, 4, 3 gitu Berarti kalau gitu 9 harus diubah menjadi 3 pangkat sekian Biar sesuai dengan ini ya Ini 8 kan gak bisa dijadikan 4 pangkat sekian kan Paling ini 2 pangkat sekian Nanti 4 nya juga 2 pangkat sekian Ngerti ya? Jadi antara yang diketahui dengan yang ditanyakan Nanti harus ada keterkaitan gitu Jadi kalau gitu ini harus kita ubah dulu bentuknya 9 itu kan berarti berapa? 3 pangkat 2 Log 8 itu 2 pangkat 3 Nilainya adalah 3M Nah ingat sifat yang tadi Ini bisa diubah menjadi Kalau dua-duanya ada pangkat Berarti pangkat numerus jadi kali Pangkat basis jadi bagi Jadi ini 3 per 2 kali 3 log 2 nilainya adalah 3M Gitu ya Kalau gitu 3 log 2 sama aja dengan 3M kali 2 per 3 Ingat ini pindah ruas 2 nya jadi kali 3 nya jadi bagi gitu 3 coret M kali 2 2M Jadi kita dapat 3 log 2 sama dengan 2M Ini sebagai modal Nah yang akan kita cari adalah Basis 4 log 3 Basis 4 itu kan 2 pangkat 2 Log 3 3 itu 3 pangkat 1 kan? Jadi ini sama aja dengan 1 per Berapa? 2 kali 2 log 3 Sementara kita kan punyanya 3 log 2 Ini ada 2 log 3 Gak masalah kan ada sifatnya juga 1 per 2 kali 2 log 3 Itu sama aja dengan 1 per 3 log 2 Ya Jadi ini Jadi ini kita peroleh 1 per 2 1 per 3 log 2 nya berapa? 2M 1 per 2 Kali 1 per 2M 1 per 4M Ada gak? Jawabannya A Oke sekarang kita lanjut Contoh kedua Soal ujian masuk Perguruan tinggi negeri Tahun 96 Jika basis A log 1 Min 3 log 1 Per 27 Sama dengan 2 Berapakah nilai A nya? Oke saya tulis ulang Soalnya Basis A log 1 Dikurangi Basis 3 log 27 1 per 27 Itu kan sama aja dengan 1 per 3 pangkat 3 kan? Berdasarkan sifat eksponen Ini sama aja dengan 3 pangkat negatif 3 Jadi ini bisa ditulis 3 log 3 pangkat negatif 3 Nilainya 2 Ya Oke Sekarang Basis A Log 1 Dikurangi Oh iya Pangkat pada numerus kan jadi kali kan? Dikurangi Negatif 3 Kali 3 Log 3 Nilainya sama dengan 2 3 log 3 berapa? 1 Yaudah kita buang Basis A Log 1 dikurangi negatif 3 4 kan? A log 4 sama dengan 2 Nah kalau kita ubah Kalau kita ubah ke bentuk pangkat Ini bisa kita peroleh A pangkat 2 hasilnya 4 Ya enggak? A pangkat 2 hasilnya 4 Kalau gitu A nya berapa? A nya adalah 2 Ada enggak? Jawabannya ya Adalah C Nah sekarang kita lanjut Soal Ketiga Contoh ketiga Ujian masuk Perguruan TG Negeri Tahun 97 Jika Basis 9 Log 8 Sama dengan P Berapakah nilai Basis 4 Log 1 Per 3 Oke Basis 9 Log 8 Sama dengan P Ini bisa kita ubah Basis 9 9 itu kan 3 Pangkat 2 Log 8 itu 2 pangkat 3 Nilainya adalah P Ini sama aja dengan 3 per 2 Kali Basis 3 Log 2 Sama dengan P Kalau gitu Basis 3 Log 2 Sama dengan P Kali 3 per 2 Dibalik 2 per 3 Atau 2 P Per 3 Ini basis 2 Log Basis 3 Log 2 Sementara yang kita cari adalah Basis 4 Log 1 Per 3 Atau Sama aja dengan 2 Pangkat 2 Log 1 Per 3 Itu 3 Pangkat Negatif 1 Berarti ini Negatif 1 Per 2 Negatif 1 Per Pangkat ini 2 Kali Basis 2 Log 3 Basis 2 Log 3 Ada gak? Adanya Basis 3 Log 2 Berarti Kalau gitu Basis 2 Log 3 Berapa? Ya dibalik 2 P Per 3 Jadi 3 Per 2 P Jadi Negatif 1 Per 2 Kita kali dengan 3 Per 2 P Berapa? Negatif 3 Per 4 P Ada gak? Negatif 3 Per 4 P Jawabannya B Oke Sekarang kita lanjut Contoh keempat Jika Basis 25 Log 5 Pangkat 2 X Sama dengan 8 Berapakah nilai X Basis 25 Log 5 Pangkat 2 X Nilainya 8 Ingat Pangkat pada numerus Itu bisa kita Pindahin ke depan Jadikan kali Berarti ini 2 X Kali Basis 25 Log 5 Sama dengan 8 Basis 25 Log 5 Berapa? 1 Per 2 Ya gak? Atau kalau masih bingung gini 2 X Sama dengan Pakai sifat ini deh Biar gampang 5 log 25 Sama dengan 8 5 log 25 Kan gampang 2 kan? 2 X Kali 1 Per 2 Sama dengan 8 Coret 2 Jadi diperoleh X nya adalah 8 Jawabannya D Berikutnya Contoh Kelima Basis A log 1 per B Kalau saya tulis ulang Ini menjadi Basis A log 1 per B Itu kan boleh ditulis B pangkat negatif 1 Kemudian Kali Basis B log 1 per C Kuadrat Berarti C pangkat negatif 2 Kemudian Kaliin C log 1 per A pangkat 3 Berarti C log A pangkat negatif 3 Ingat Pangkat pada numerus Jadiin kali Pangkatnya mana aja Berarti negatif 1 Kaliin negatif 2 Ini Kaliin negatif 3 Kemudian A Log B Kali B Log C Kali C Log A Gitu kan Nah ini berapa Negatif 1 Kali negatif 2 Positif 2 2 kali negatif 3 Negatif 6 kali basis A Log Lihat ini kan sama B Ini C Lihat awal dan akhirnya A log A A log A berapa 1 Jadi negatif 6 Kali 1 Berapa Jawabannya Negatif 6 Jawabannya A Oke Contoh ke 6 Jika Basis 3 Log 5 Sama dengan P Dan basis 5 Log 4 Sama dengan Q Berapakah Basis 4 Log 15 Basis 4 Log 15 Ini bisa kita tulis Menjadi Log 15 Log 4 Dengan syarat ini Basisnya harus sama Ini basisnya berapa Lihat di soal Pasti ada angka yang Ditulis 2 kali Disini 5 Berarti ini jadiin basis Nah gitu Ya 5 Log Log 15 Oke 5 log 15 Itu sama aja dengan 5 log 5 kali 3 Kan Ya gak 5 kali 3 Berarti 5 log 5 Tambah 5 Log 3 Ngerti gak Ya Ini samanya gini 5 log 15 Itu 5 kali 3 Gunakan sifat Logaritma Berarti 5 log 5 Tambah 5 log 3 Oke Yang bawahnya 5 log 4 Udah berarti 5 log 4 Tetap Nah 5 log 5 Berapa? 1 kan Ditambah 5 log 3 Disini kan adanya 3 log 5 Berarti Kalau gitu 5 log 3 Berapa? Karena 3 log 5 nya P Berarti 5 log 3 nya Adalah 1 per P 1 per P Bawahnya 5 log 4 5 log 4 5 log 4 Berapa? Oke Nah Karena disini ada Pecahannya Ada pecahannya Ke atas bawah Pembilang dan penyebut Disini kan P kan Berarti kita kali dengan P per P 1 kali P P 1 per P Kali P Berarti 1 Bawahnya Ki kali P P Ki Ada gak? P tambah 1 Per P Ki P tambah 1 Per P Ki Jawabannya Ternyata C Oke Contoh berikutnya Ini soal SPMB 2004 Basis 5 log 10 Dikurang Oh Kuadrat Basis 5 log 10 Dikurang Dikurangi Basis 5 log 2 Dikurang Dikurangkan Gini Kita gunakan Algebra Kalau ada A kuadrat Dikurangi B kuadrat Ini kan sama aja Dengan A tambah B A kurang B Berarti ini bisa ditulis Gini 5 log 10 Tambah Basis 5 Log 2 Dikali Basis 5 log 10 Dikurangi Basis 5 log 2 Bawahnya Basis 5 log 2 Akar 20 Berarti 20 pangkat Setengah Gitu kan Oke Nah yang atas Kalau di jumlah Gunakan sifat Logaritma A log B Ditambah A log C Apa? A log B C Ya enggak? Kaliin Berarti ini akan menjadi Basis 5 log 10 kali 2 20 Dikali Basis 5 Log Nah ini kan pengurangan Berarti dibagi 10 dibagi 2 5 5 log 5 berapa? 1 Oke Berarti enggak diperlukan Coret aja Basis 5 log 20 Pangkat Setengah Oke Ini Ini kan basisnya sama kan Ingat lagi sifat yang ini Basis A log B Dibagi Basis A Log C Ini sama dengan apa? Basis C Log B Gitu Kalau dikasih pangkat Berarti kan pangkat 1 Ini sama dengan Nah sifat lagi A pangkat A pangkat M Log B pangkat N Sama dengan apa? N per M Kali A Log B Berarti ini 1 per Setengah Kali 20 Log 20 Berapa? 1 dibagi setengah 2 20 log 20 1 2 kali 1 2 Jawabannya C Oke Sekarang kita ke contoh 8 Jika diketahui Basis 27 Log 8 Sama dengan M Maka berapakah Basis 8 Log 144 Oke Ini kita ubah dulu 27 Itu kan 3 pangkat 3 Jadi Basis 27 Log 8 Ini bisa kita tulis 3 pangkat 3 Log 8 Itu 2 pangkat 3 Gitu kan Nilainya adalah M Berarti Ini kan Akan menjadi 3 per 3 3 per 3 berapa? 1 3 per 3 Kali 3 Log 2 Nilainya M 3 per 3 Ini 1 Jadi kita peroleh 3 log 2 Sama dengan M Nah Yang kita cari sekarang Basis 8 Log 144 8 Itu 2 pangkat 3 Log 144 Berapa? 12 pangkat 2 Berarti akan menjadi 2 per 3 Kali Basis 2 Log 12 Sementara 12 Sementara 12 sendiri Itu kan 4 Kali 3 Jadi 2 per 3 Kali 2 Log 4 Kali 3 Nah Ini Ingat Gunakan sifat yang ini A log BC Itu sama aja dengan A log B Ditambah A log C Jadi kalau perkalian numerus Itu jadikan penjumlahan logaritma Dengan basis yang sama 2 per 3 Kali 2 log 4 Tambah Tambah Log 3 2 log 4 Berapa? Saya tulis lagi disini berarti ya 2 per 3 2 log 4 Itu kan nilainya 2 Ditambah 2 log 3 Nah Tadi kan kita dapat 3 log 2 M Berarti kalau gitu 2 log 3 Yang nuker basis dan numerus Berarti 1 per M Gitu ya Jadinya gimana? 2 per 3 Kali 2 4 per 3 Ditambah 2 per 3 Kali 1 Per M 2 per 3 M Agar ini bisa kita jumlahkan Berarti Yang sebelah sini Atas kali M Bawah kali M Sama aja dengan 4 M Per 3 M Ditambah 2 per 3 M Berapa? 4 M Tambah 2 Per 3 M Ada nggak? Oke 2 nya keluarin 4 M Keluarkan 2 Berarti 2 kali 2 M 2 Keluarkan 2 Berarti Tinggal 1 3 M Hasilnya adalah 2 kali 2 M Tambah 1 Per 3 M Jawabannya D SPMB 2004 Nah Sekarang kita lanjut Contoh 9 Soal SPMB 2006 Diketahui 4 log 6 Sama dengan M Sama dengan M Tambah 1 4 log 6 Oke 4 itu 2 pangkat 2 4 pangkat 2 2 pangkat 2 Log 6 Nilainya M Tambah 1 Ini kan 6 pangkat 1 Kalau kita tambahin pangkat Ini sama aja dengan 1 Per 2 Kali 2 log 6 Nilainya adalah M Tambah 1 Kalau kedua Ruas kita Kali 2 Maka kita Peralih 2 log 6 Sama dengan 2 M Tambah 2 Ya enggak Nah Nanti kita akan Susah mencari Hubungan 2 Dengan 6 Maka 6 Kita ubah dulu 6 itu kan 2 kali 3 2 log 6 itu 2 kali 3 Nilainya 2 M Tambah 2 Perkalian numerus Itu kan jadi penjumlahan logaritma Ya enggak Basisnya sama 2 log 2 Ini kali Berarti jadi tambah 2 log 3 2 log 3 Nilainya 2 M Tambah 2 2 log 2 Berapa? 1 kan? 1 Ditambah 2 log 3 Sama dengan 2 M Tambah 2 Kedua ruas Kita kurangi 1 Jadi kita peroleh 2 log 3 Nilainya Adalah 2 M Tambah 1 Nah Sekarang kita cari 9 log 8 9 log 8 9 itu 3 pangkat 2 Log 8 Itu 2 pangkat 3 Maka nilainya Sama aja Dengan 3 per 2 Kali 3 log 2 Nah kita kan punya 2 log 3 Nilainya 2 M Tambah 1 Berarti Kalau 3 log 2 Berapa? 3 per 2 Kita menukar Ini Ini akan menjadi 1 per 2 M Tambah 1 Maka nilainya Berapa? 3 per 4 M Tambah 2 Ada enggak? 3 per 4 M Tambah 2 Jawabannya B Oke Sekarang kita ke Contoh Soal terakhir Ini Soal SBM PTN 2015 Kode 610 Diketahui Basis P log 2 Sama dengan 9 Dan Diketahui Key log 4 Sama dengan 8 Oke Saya akan Ngubah dulu Yang ini Kenapa saya Ubahkan ya Disini ada 2 Saya Pengen Nanti Sama ya Key Key log 4 4 itu kan 2 pangkat 2 Nilainya adalah 8 Berarti ini sama aja Dengan 2 kali Key log 2 Sama dengan 8 Kedua ruas Kita bagi 2 Maka kita peroleh Key log 2 Sama dengan 4 Nah Berarti kalau gitu Kalau kita balik 2 log key Berapa? 2 log key Itu berarti 1 per 4 Sementara disini P log 2 9 Berarti 2 log P berapa? 2 log P Sama dengan 1 per 9 Nah Kenapa kita Ngubah jadi Gini? Perhatikan di Pertanyaannya T log T log S T log S Basis T log S T nya apa? T itu kan sama aja Dengan key Kwadrat Log Sementara S nya S itu P pangkat 3 P pangkat 3 Ini akan sama dengan 3 per 2 Kali Key Log P Gitu ya 3 per 2 Kali key Log P Itu sama aja Dengan Log P Per Log Key Basisnya kan harus sama Basisnya berapa? Nah Makanya kenapa kita tadi ubah dulu Ini biar basisnya sama Jadi kita gunakan basisnya 2 Gitu Sama dengan 3 per 2 2 log P Berapa? 2 log P 1 per 9 Per 2 log P Itu 1 per 4 Ini sama dengan 3 per 2 Kali 1 per 9 Kali 4 per 1 Gitu kan Coret 3 Ini berapa? 3 Coret 4 dibagi 2 2 Berarti jawabannya adalah 2 per 3 Ada gak? 2 per 3 Jawabannya C Nah Itulah beberapa Contoh logaritma Beserta konsep dasarnya Ini baru Logaritma dasar ya Kita belum ke Persamaan Dan Pertidak samaan Logaritma Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe channel ini Jangan lupa like, Share, dan